musik 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 halie halie halo kita mau pergi ke kotbus hari ini kita ke kotbus perjalanan dari Prat 3 jam 15 menit tadi sekarang sudah setengah jam belum musik 2 jam 47 menit lagi cuaca cuacanya hari ini berkabut dari pagi berkabut sampai jalanan tidak kelihatan tapi sekarang sudah mulai agak cerah harusnya di daerah kotbus cerah hari ini kalau sesuai rencana tapi lihat nanti bye bye halie bilang dadah satu dua tiga tepuk tangan tepuk watch line udah kita di jerman sekarang bagaimana bagaimana jadi tadi tiba-tiba disalir sama mobil putih terus mobil putihnya ternyata polisi ada tulisannya follow me atau folgen terus jadinya masuk ke rest area sama mobil putih kita jadi ngikutin polisi terus ditanyain diperiksa paspor bisa diperiksa lumayan diperiksa banget sampai pakai kaca pembesar oh iya takut dipalsukan gitu ini juga ada bis di depan kita yang lagi diperiksa menarik ini karena kita kan baru lewat perbatasan kan dari dari Ceko perbatasan Ceko sama Jerman jadi karena baru lewat perbatasan jadinya kita di stop disuruh ngeliatin itu ngeliatin apa? jadi kalau kalian ke Jerman mau dari apa jalan-jalan di Eropa juga jangan khawatir kalau tiba-tiba ada tulisan polisi follow atau polisi follow itu berarti ikutin aja paling biasanya mau di cek tapi itu pengecekannya random ya itu pengecekannya random jadi nggak kesemua mobil jadi bisa tiba-tiba lu terpilih ya udah kayak kita harus disuruh minggir tiba-tiba terpilih tapi bukan karena lu ngelakuin kesalahan memang lagi di cek aja gitu oke deh kita mau lanjutin lagi kalau dari Jerman keluar biasanya nggak terlalu nggak terlalu di cek tapi kalau masuk ke Jerman di cek banget ya begitu deh ya udah deh bye-bye lanjut jalan yuk dedong yuk kamarnya udah siap dedong udah nggak nangis dedong kita nginep disini namanya hotel MC graben nah ini mah kan tadi banyak nah ini kalau udah warnanya hitam mana rasa ini oh ini Heidelberg kan hmm enak ini rasanya manis tapi manis mungkin kalau yang udah ini yang udah hitam nanis banget tapi ini rasanya hmm ada manis tapi condong kelebih manisnya daripada asemnya oke nggak tau nama buahnya nggak tau buah apa liati ya eh buat mau turun mau jalan enak mau jalan buat tim tuh first bookler park deh kita kesitu namanya first bookler park brand brand nah ini brand apa itu namanya nama istana brand astaga baru disitu tapi istana sih di tengah-tengah aja bro ini banyak pohon buah ya mah gak banyak pohon buahnya bro kita harus cari itu dulu bro magnet itu paling penting nah ini Heidelberg ya tapi ini rasanya nggak begitu ini belum belum jadi biru oh harusnya udah jadi biru iya iya jadi biru itu keperangan ya keperangan satu dia tiga empat satu dua tiga empat apa tangan itu semuanya tuh istananya tuh di tengah kan ga tanya ini berarti kita udah di pinggiran ini komplek istana ada angsa Glenn mana ini lagi mandi angsanya doang ada angsa guys mana angsa ada nggak tuh itu sayang itu angsa itu tuh yang buti angsa ada itu angsa ada udah lihat tuh yang bawah itu di bawah kelihatan nggak kelihatan dari situ katanya angsa bukan Glenn eh kesel sih gue nih tuh 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 kelihatan tuh tuh kelihatan tuh angka-angka ngotor itu Glenn itu tuh itu kelihatan yang putih Oh ada nah akhirnya lihat ya mana angsa tuh yang putih itu yang bawah itu aku itu bebek-bebek tuh enggak yaudah lewat 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 lumayan semuanya semua istana di sini kalau sesuai ngomong sih Glenn rr enggak terus dibilang angsa-angsa enggak terus semangat bagusnya banyak nah butuhnya senang banyak ini bagus emang buat rewet ya bagusnya buat rewet apalagi musimnya kayak gini tuh sebelahnya kuning-kuning sampai sampai guys nih guys ini wangi banget nih di sini wangi karena bunga ini bunga ini sangat wangi terlalu wangi jadi jadi sih sepanjang sepanjang selosnya wangi kayak ginian wangi ini mau kasih apa ini mau kasih ke siapa ini Glenn mau kasih ke siapa mau kasih daun ke siapa ayo kasih ke siapa kasih ke siapa daunnya mau dikasih ke siapa putih lagi sibuk nyoba-nyobain segala jenis buah yang ada buahnya manis banget bukan apa tapi enggak tahu buah apa tapi enak rasanya buah wah tuh berang-berang ya oh iya tuh bebek itu tuh ngejala bebek itu berang-berang itu beneran berang-berang atau bebek sih itu yang di tengah itu tuh itu binatang apa sih ini di tengah-tengah itu ada binatang ini bebek papa bebek buwong buwong enggak kan di istana ini kenapa ada karena saya juga enggak tahu enggak tahu mah kenapa dong ke sini bisa masuk kedalemnya 8 euro tapi kita ngomong-ngomong karena biasa bayar keren-keren gue nggak suka ini Nina ini kita ke museum cari makhluk ke museum cari makhluk dulu oke kita mau cari magnet dulu habis itu kita udahin vlog kita di di mana sih nih kita tuh lagi di kotbus enggak ya di ini di Schloss ini Schloss planets ini bye-bye gimana Pak Bram mau kemana kita eh kalau cari makan cari toko asli ya selalu Chinese food pada akhirnya guys guys coy pada akhirnya Chinese food lagi Chinese food lagi sih Pak Bram ini hanya bisa kenyang dengan nasi untuk makhluk ini tuh kalau anaknya ada yang saya tahu mosesnya dan making sieve halifah oh gitu bunyi kuat-kuat gitu ya bebas kan enggak tuh tuh gimana bunyi burungnya gimana bisa kuat-kuat-kuat gitu soalnya menemukan buah-buahan yang bari itu bukan yang ketanya nggak enak itu kata-kata bukan enak bukan ini yang kayak mirip ceri di sana ada juga buah apelnya sampai jatuhkan terus kenapa nggak diambil apel kuning dengan ini nggak mau jatuhannya di atas-atas itu ya oke deh manis pulen kan kita coba yang katanya manis pulen ternyata kita mau kotbu sekarang ke tengah kotanya mau cari makan karena sebenernya nggak terlalu lapar nggak sih sih cuma nanti malam bakal lapar kalau kita nggak makan kalau mau dibungkus juga iya siapa tahu mau dibungkus kayaknya mau beli makanan Asia sih nggak tahu lah gimana nanti lihat adaannya apa apa yang enak kalau bisa doner juga nggak apa-apa sih aku punya doner belum dipikir-pikir kalau lebih murah aku mau doner oke bye bye akhir ini paling sedikit paling sedentar 12 menit 20 sen ini yang yang harus bayar itu adalah senin sampai Jumat jam sampai jam 19 hari Sabtu 9 sampai 15 sisanya berarti gratis bayar parkir di sini tuh paling lama adalah tiga euro buntuk 180 menit atau tiga jam nggak boleh lebih dari tiga jam berarti masih belum lagi masukkan baiknya satu euro ya cukup cukup kan cukup checklist sampai besok pagi enggak boleh ya satu euro ya ala lemah lihat anaknya lemah nggak bisa bayar apapun kalau nggak ada bantuan gue terus harus ditaruh di harus ditaruh di depan nah udah cukup kalau lu nggak punya ini siap-siap aja begitu ada yang apa begitu ada yang kontrol lu kena bayarnya lebih mahal coy bye bye kita mau jalan-jalan dulu cara makan dadah lihat drone ya bukan solokan ah kata air terjun air terjun pada solokan wilhelms muleh wilhelms muleh kurung muterbang di di old townnya kotbus sepi di 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 bilang dadah kelihatan bisa baik-baikin Terima kasih telah menonton!